Pemirsa dalam penembakan Ustadz Arman di Tangerang, Banten hingga kini masih menjadi bistri. Namun keluarga mendapatkan kabar bahwa pelaku sudah tertangkap. Gerak-gerik dua terduga pelaku penembakan Ustadz Arman alias Ustadz Alek ini terekam CCTV warga sekitar. Motor terduga pelaku keluar dari gang rumah korban usai membuntuti korban dari masjid. Pengendara teridentifikasi mengenakan jaket ojek online. Tak lama berselang sepeda motor menjauh dari gang rumah korban, diikuti seseorang yang diduga eksekutor penembakan berlari dengan kencang untuk melarikan diri. Sepekan penembakan berlalu keluarga mendapat kabar jika pelaku sudah tertangkap. Namun kabar penangkapan ini belum bisa dipastikan kebenarannya. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombespol Yusri Yunus baru akan memberikan keterangan besok. Ustadz Arman tewas ditembak orang tidak dikenal usai salat maghrib di dekat rumahnya. Korban ditembak satu kali dari jarak dekat hingga mengenai pinggang kanannya. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, INews melaporkan. Sementara itu polisi menduga pelaku dalam pengaruh zat psikotropika saat membakar mimbar Masjid Raya Makassar. Namun polisi memastikan pelaku tidak mengalami gangguan keciwa. Kapol Estabus Makassar menduga tersangka membakar mimbar Masjid Raya Makassar dalam pengaruh zat psikotropika. Sementara itu motif pelaku karena sakit hati terhadap pengurus dan sekruti masjid lantaran dilarang tidur dalam masjid. Pelaku pun membakar mimbar masjid menggunakan korek api yang diselut ke sebuah sejadah. Tersangka membawa bahan bakar yang diduga berupa minyak tanah menggunakan sebuah botol mineral ke masjid. Kemudian dilakukan pengembangan terhadap perilaku aktivitas dari pelaku ini. Diduga pelaku ini sudah lama mengkonsumsi zat-zat berbahaya. Kandungan-kandungan berbahaya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Narcoba maupun psikotropika. Ini juga akan kita lakukan pengembangan. Dalam istilah tersebut, selain mimbar, jumlah akur aneh tersimpan di mimbar juga terbakar. Setelah beraksi, pelaku pun langsung kabur. Untung, asyik pembakaran itu segera ditahui oleh pengurus dan sekuriti masjid sehingga keubaran api bisa dipadamkan dan tidak membesar. Pelaku dijerat pasal 187 ayat 1 dan ayat 2 KUHP dana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Diri Sungguh, INews melaporkan. Ibu dan anak ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya di perumahan mewah. Depok, Jawa Barat. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki penyebab kematian korban. Ibu dan anak ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya yang berada di perumahan Gemapesona, Kelurahan Submajaya, Kecamatan Submajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan menemukan kedua korban, yaitu Inyoman Anggraini di ruang tamu dan anaknya Kadek Widana Putra yang berada di dalam kamar. Kita temukan bahwa di dalam rumah tersebut ada mayat yang ditemukan itu di sana. Itu keluarga di sana, ada dua orang mayat di sana. Itu setelah saya ketemu di sana itu antara orang tua, ibu, dan anak. Usia ibu itu kurang lebih 53 tahun, kemudian untuk anaknya itu 24 tahun. Untuk alamnya, untuk islaminya itu laki-laki. Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua jenazah ibu dan anak ini dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Bogor. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, Ainyus, melaporkan. Seorang pria nekat menghabisi seorang teman kencannya saat cekcok pembayaran jasa kencan. Mayat korban ditemukan dalam sebuah rumah kosong di Musirawas, Sumatera Selatan. Warga desa Wonokerto, Musirawas, Sumatera Selatan, geger dengan penemuan mayat seorang perempuan. Korban pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah kosong karena mencium aroma tak sedap dari dalam rumah. Penemuan mayat kemudian dilaporkan warga ke Polres Musirawas. Polisi yang tiba di lokasi menggelar olah tempat kejadian perkara dan mengungkap pelaku pembunuhan. Pelaku bernama Bagus Triad Maja, merupakan anak dari pemilik rumah kosong tempat korban ditemukan. Sementara korban bernama Wulan Novia, warga Lubuk Linggau. Motif pelaku menghabisi korban terkait pembayaran jasa kencan. Usai berkencan, keduanya cek cok karena korban menanyakan uang pembayaran yang tak sesuai dengan yang dijanjikan. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan. Sementara jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammad Sobirin Musirawas untuk kepentingan otopsi. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, INews, melaporkan. Dan untuk informasi selengkapnya terkait pria bunuh teman kencannya, sudah bergabung bersama kami, Kapolres Musirawas AKBP Efra Nendi. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Kapolres yang ingin konfirmasi terlebih dahulu benarkah motif pelaku membunuh korban karena masalah pembayaran jasa kencan. Dari hasil interagasi tim penyelidik Polres Musirawas saat ini betul. Motif sementara adalah terjadinya cekop masalah pembayaran. Dari mana pelaku dan korban ini awalnya berjanji untuk bertemu? Jadi korban dengan pelaku ini pada bulan Juni ini berkenalan lewat media sosial. Kemudian dari hasil keterangan dan hasil laca kita di media sosial yang bersangkutan, itu korban yang bisa disarikan bergerak ya, korban. Akhirnya pelaku pada bulan Juni sudah melakukan kencan yang pertama, dan Juli yang kedua, dan ini ya pada hari Kamis, Rabu, malam kemarin, itu adalah yang ketiga. Sebelumnya berkenalan melalui media sosial, namun sudah tiga kali kencan. Sebelum adanya kencan ini, artinya antara pelaku dan korban tidak saling mengenal, Pak? Ya, jadi kalau yang ketiga ini sudah kenal ya. Yang pertama tadi saya sampaikan, mereka kenalan lewat media sosial pada bulan ini, di tahun 2011. Kemudian mereka, yang pertama di bulan Juni, kemarin, itu adalah yang ketiga kali. Baik, disebutkan bahwa jenazah korban ditemukan di rumah kosong yang merupakan milik pelaku. Bagaimana atau siapa awal mula penemuan jenazah korban ini, Pak? Jadi, kronologis penemuan pada hari Sabtu itu sekitar pukul setengah lima sore. Ibu dari pelaku ini memasuki rumah-rumahnya yang berada di depan, yang biasa digunakan untuk tandang yang pertama. Kemudian, melakukan pemeliksaan sumber dari bau busuk yang sudah dua hari terakhir yang dicium oleh mereka. Baik, jadi Ibu dari pelaku yang pertama kali menemukan jenazah korban. Apakah sudah diketahui, Pak? Apa penyebab kematian korban? Jadi, dari keterangan penduga pelaku, setelah selesai melakukan penyelitian penyelitian badan, korban ini minta pembayaran kembali kepada pelaku. Apakah ada tanda-tanda kekerasan lainnya yang ditemukan di jenazah korban, Pak? Apakah ada alat bukti yang ditemukan, yang digunakan oleh pelaku untuk mencekik korbannya? Ya, ada di PKP kita temukan itu bantal yang digunakan oleh pelaku untuk mendetak korban, sehingga korban bisa lapas dan meninggal di jenazah korban. Setelah kemudian penemuan jenazah ini, bagaimana atau alat bukti apa yang ditemukan yang menguatkan identitas dari pelaku, Pak? Kita setelah mengetahui adanya penemuan mayat, kita interogasi dengan pemilik rumah, sepertinya dalam waktu terakhir yang mengaktifitas di rumah tersebut. Kemudian kita lakukan autopiling digital, terakhir yang disemukan, kita tahu yang bersampingkan dalam melakukan petingan lingkungan sosial pada seorang penemuan yang berlama bulan. Baik, terima kasih AKBP Efra Nendi, Kapolres Musi Rawas, sudah bergabung bersama kami di Aini Sore. Pemirsa gara-gara Daun Singkong, pemilik kebun tewas mengenaskan, tersangka yang terpergok dan merasa terancam, mendebas pemilik kebun hingga tewas dengan golok. Tersangka berinisial RG ditangkap anggota reskrim Polres Lampung Utara 6 jam usai menghabisinya Waladoni, warga desa Tanjung Harapan, Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara. Tersangka dibekuk saat bersembunyi di wilayah Martapura, Sumatera Selatan. Kasus pembunuhan bermula saat tersangka mengambil Daun Singkong untuk pakan ternak di perkebunan korban. Korban yang memergoki aksi pelaku langsung marah, dan mencabut golok dari pinggangnya. Tersangka berusaha menghindar dan mencabut golok, kemudian membacok kepala serta leher korban. Tersangka terancam pidana penjara 15 tahun. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, INews, melaporkan. Seekor merupati milik warga Pekalongan Jawa Tengah dijual dengan harga 1,5 miliar rupiah. Ini sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!